Assalamualaikum, hi guys, welcome back to our channel kehasan video Untuk kelapa guys, yang ini cocok banget untuk isian aneka kue basah Misalnya bapau, dadar gulung, kemudian bugis mandi seperti ini Tuh mantap banget guys, Masya Allah Bahan dan cara membuatnya yaitu Pertama, siapkan 1 butir kelapa setengah tua yang sudah diparut dan dibuang kulit arinya seperti ini Untuk beratnya itu sendiri adalah sekitar 400 gram Agar awet tahan lama, sebelum diolah, kukus kelapa paru terlebih dahulu dengan menggunakan api sedang sekitar 15 menit Jangan lupa, tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dikatsimpul Setelah 15 menit, angkat dan diamkan hingga dingin Selanjutnya, waktunya dieksekusi Masukkan 165 gram atau sekitar 11 sendok makan gula pasir atau bisa dikanti dengan gula merah Kemudian 100 ml atau sekitar setengah gelas air Masak hingga gula larut Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Lalu setengah sendok teh garam halus Rebus hingga mendidih Setelah mendidih, masukkan kelapa parut yang sudah dikukus tadi Aduk hingga tercampur rata Kemudian lanjut dimasak dengan api sedang agak kecil Sambil terus diaduk hingga benar-benar tidak ada air yang tersisa Durasinya itu sekitar 35 sampai dengan 40 menit ya Nah ini dia guys Setelah total dimasak sekitar 25 menit Sekarang airnya itu sudah benar-benar asat ya Nah di tahap ini Agar unti kelapanya itu bisa awet lebih lama Sebaiknya lanjut dimasak dengan menggunakan api kecil Sekitar 10 sampai dengan 15 menit Pastikan kelapanya itu benar-benar kesat Tapi juga jangan sampai menjadi terlalu kering Karena nantinya malah jadi serundeng ya Oke setelah 40 menit dimasak Dan airnya itu sudah benar-benar hilang Sekarang matikan api kompor Dan biarkan hingga dingin Setelah dingin Unti kelapa siap digunakan sebagai aneka isian kue Sesuai selera ya Karena unti kelapa ini dimasak hingga tanak Jika ditempatkan di wadah tertutup Dan disimpan di suhu ruang Unti kelapa ini bisa tahan hingga 1 sampai dengan 2 minggu Sementara jika disimpan di kulkas Insya Allah itu bisa tahan lebih lama Yaitu sekitar 4 sampai dengan 6 bulan Wow amazing Tuh dijadikan isian kue bugis mandi juga enak banget guys By the way Untuk kue bugis mandi ini Insya Allah cara membuatnya itu akan dibagikan di video selanjutnya Oke sekarang saya buka ya Bismillahirrohmanirrohim Oke guys Demikian tadi Cara membuat unti kelapa versi gula putih Ala dahasan video Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak sudah menonton And I hope you guys enjoyed this video today And again Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax